Mungkin banyak orang juga yang gak akan pernah menduga gitu ya, tim sekelas Arab Saudi bisa menumbangkan Argentina. Dan bukan main-main juga Argentinanya, ada Lionel Messi di situ. Sempat unggul, eh tertinggal 1-0 dan bisa membalikan keadaan menjadi 2-1. Nah menurut Bang Wesley, apa nih yang jadi kuncinya Arab Saudi bisa menumbangkan Messi dan juga Argentina? Ya, pertama mereka turun bermain dengan kemauan untuk mencari kemenangan. Bukan untuk memfoto bareng, bukan untuk mencari momentum bersama Messi dan kawan-kawan. Jadi dari pertama saja kita lihat bagaimana mereka bermain untuk menang, mewakili negaranya, mewakili jirsi yang mereka bela. Itu sebuah modal penting ya, dibandingkan ketika Costa Rica lawan Spanyol, saya melihat hal yang berbeda gitu, semangat bermainnya. Kemudian bagaimana Argentina menurut saya masih menganggap aksi individu skill nama besar mereka itu menjadi modal yang besar. Padahal kalau kita lihat Arab Saudi bermain sabar sekali, bermain begitu cepat khas Asia. Dan ketika taktikal game itu nggak berlaku, dimainkan secara individu oleh Argentina, maka taktikal game secara tim yang dimainkan oleh Arab itu yang kemudian menjadi pembeda. Saya melihat wajah-wajah yang mereka yang bermain untuk menang, bukan untuk mengagumi lawan. Itu semua modal yang bagus sih. Terima kasih telah menonton!